selamat menikmati saya sudah membuat folder di hitungan di klik dan disini saya mau membuat index.php dan saya simpan disini lalu saya membuat kode php dan disini saya menggunakan beberapa fungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu fungsi tentang file dan disini saya langsung membuat variable dollar di klik mungkin dollar di klik atau file oke file aja sama dengan dan disini saya membuat satu file yang namanya di klik dot txt semacam itu untuk filenya dan disini saya langsung memberikan perintah seperti tutorial sebelumnya if dan saya memberikan langsung semacam ini dan file axis kadis bawah axis lalu kurung buka kurung tutup dan dollar file semacam itu jika ini ditemukan maka disini saya akan menambahkan dari oke 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 sekarang pemikirannya berbeda lagi dan jika ini ditemukan saya mau membaca dulu isinya jadi saya membuat perintah semacam ini saya memberikan dollar lagi isi txt sama dengan dan oke buka dulu buka txt dan disini fopen lalu kurung buka kurung tutup titik koma dan di fopen saya memberikan dollar file lalu koma dan r read dan disini saya mau membaca dan disini saya langsung memberikan fread dan fread kurung buka kurung tutup lalu titik 2 titik dan koma lalu disini dollar buka buka garis bawah txt dan koma banyaknya karakter saya memakai mungkin 12.000 semacam itu dan saya disini memberikan variable dan dollar isi txt mungkin semacam itu sama dengan seperti itu dan disini dan disini jika sekarang saya kasih eho dollar isi txt titik koma maka jika saya simpan dan saya pergi ke sini lalu saya kembali ke sini dan disini ada php oke saya reload dan disini ada hitungan di klik oke saya tidak mempunyai file soalnya dan disini saya mau memberikan di else di else nya saya memberikan fungsi pembuatan file dan disini saya membuat dollar mungkin buat txt sama dengan f open dan kurung buka kurung tutup titik koma lalu disini adalah dollar file koma dan w write dan disini saya langsung memberikan f write dan kurung buka kurung tutup titik koma dan disini saya memberikan dollar buat karis bawah txt dan koma disini adalah isinya di pertama saya saya mau memberikan angka 0 seperti itu dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload saya sudah mempunyai seharusnya saya sudah mempunyai file baru ini saya sudah mempunyai 0 karena sudah dibaca di sini eho isi tag dan disini setelah ini bisa dibaca saya mau menambahkan satu angka dan menulis lagi menulis ulang angka yang sudah dibaca disini dan di bawah saya langsung menuliskan saya buat variable lagi dan mungkin di klik baris bawah txt dan variable ini oke saya mau membuat update txt dan disini saya memberikan fopen lagi f open dan saya memberikan kurung buka kurung tutup titik koma dan disini adalah dollar file lalu koma dan disini saya mau memberikan w write saya mau mengupdate soalnya disini dan disini saya langsung memberikan f lalu write dan kurung buka kurung tutup titik koma dan disini saya mau memberikan dollar update txt dan koma sekarang saya memberikan isinya isinya saya berikan ini variable ini saya copy disini dan titik lalu oke langsung saya memberikan tambah satu seperti itu dan sekarang saya mau taruh ini di mungkin di bawah sini atau saya membuat disini saja saya membuat lagi untuk pembacaannya dan disini dollar baca txt lalu kurung buka kurung tutup oke sama dengan dulu dan f open lalu kurung buka kurung tutup titik koma dan disini dollar file lalu koma dan r untuk read lalu disini langsung saya memberikan eho dan saya memberikan file f read kurung buka kurung tutup titik koma dan disini dollar baca laris bawah txt koma dan 12.000 oke semacam itu dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke web browser dan saya reload setiap kali di klik maka saya akan mendapatkan tag itu ditambah dan langsung ditampilkan di halaman index semacam ini dan jika saya pergi ke folder saya lalu saya pergi di hitungan di klik maka di klik .txt saya sudah mempunyai 14 sama persis disini dan jika saya buka terus dan sekarang saya pergi ke txt saya tutup dulu dan saya buka lagi di klik .txt maka dia akan mempunyai 18 juga oke semacam itu dan sekian tutorial tentang pembuatan counter dengan txt file dan php kita lanjutkan tutorial php dasar ke materi selanjutnya dan salam selamat selamat di